Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor Bern telah bertemu kami di kantor KBR Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Bumtas atau Ananda Eril Alhamdulillah, 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 Al air dan ke daratan dan juga mempertemukan Ismail dengan Ibrahim dan juga Hawa kepada Adam terlupa salawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda bahwa diantara yang Syahid salah satunya adalah orang yang tenggelam izinkan saya saya Elvina Susaman selaku paman dari almarhum Emil Muntaskan Adina Ariel saya juga mewakili atas nama Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil dan juga keluarga besar yang ada di Indonesia maupun sebagian yang ada di Swiss kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI pada hari ini Alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan yaitu semoga pertemuan kami dengan Ariel dalam keadaan yang Allah ribai selanjutnya selaku keluarga akan menerima almarhum Ariel untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Ariel selaku muslim hakul muslimi alal muslimi situn diantaranya fa'idha ma'atarfad bahu apabila dia wafat maka endahlah dia diantarkan disucikan di kafani disolatkan dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya jangan lupa like, subscribe, dan share ya